Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini, dan masih bersama saya, Arkan Fora Velio. Kali ini, saya kembali akan coba untuk membuat review. Untuk helm cross pastinya, dari pabrikan GM, namun dengan seri terbarunya. And yes, this is GM Supercross Spirit of Racing Tracker Series. Dilihat sekilas, helm Supercross seri terbaru dari GM ini, memiliki tampilan yang sangat berbeda dari beberapa seri sebelumnya. Desain simple yang ditunjukkan pada helm ini, tidak lantas membuat kesan agresifnya hilang begitu saja. Motif yang dimilikinya, seolah mampu memberikan kesan yang kekar dan begitu kokoh. Ini ditunjukkan melalui ukuran garis-garis melintang yang cukup besar, dengan hanya beberapa kurva saja yang membuatnya tampak semakin berotot. Penggunaan motif karbon pada desain helm ini, juga mampu memberikan kesan yang sporty dan elegan pada beberapa sisinya. Seperti tampak pada bagian samping, serta di atas helm dan padnya. Sementara itu, beberapa marking juga diberikan pada motif di helm ini, seperti di sisi samping pada moncong depan yang bertuliskan Supercross, di belakang baut kiri dan kanan yang bertuliskan Airflow Technology, pad dengan Spirit of Racing-nya, serta marking Supercross, Race Tracker Performance, beruburan cukup besar di bagian atas yang menjadi identitas dari helm ini. Selain itu, beberapa logo GM juga masih bisa ditemukan pada beberapa posisi yang membuatnya sangat terlihat jelas, mulai dari bagian nose guard dan dening, bagian samping helm, atas pad, dan tak ketinggalan pula, di belakang helm yang tepat berada di atas marking seris dari helm ini. Dilihat dari bentuknya, Outer Cell dari helm Supercross Tracker Series ini tidak memiliki adanya perbedaan kontur bentuk dari seri sebelumnya. Penggunaan busa dengan bahan yang tebal dan empuk, serta pemungkus busa yang menggunakan kulit sintetis ini, memang masih menjadi pilihan terbaik untuk beberapa seri Supercross dari GM, termasuk seri yang satu ini. Selain itu, tali pengaman dengan bahan yang cukup tebal dibandukan dengan sistem pengunci double D-ring di helm ini, sangatlah sesuai dengan karakternya sebagai sebuah helm cross yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Sedangkan, untuk mendukung tingkat kenyamanan, helm ini juga masih menggunakan sistem airflow yang sama persis dengan seri pendahulunya. Sirkulasi udara dari helm ini bisa bekerja dengan sangat baik. Selain itu, pobot helm yang tidak lebih dari 1,4 kg ini terbukti sangat nyaman ketika digunakan, baik saat terabas, atau bahkan ketika kalian ingin menggunakannya untuk touring. Dengan hanya dibekali perubahan motif, tanpa adanya tambahan unsur pendukung lain yang membedakan antara beberapa seri sebelumnya dengan seri terbaru ini, nampaknya ini akan menjadi sebuah kemudahan bagi kalian yang ingin membeli helm cross dari pabrikan GM, tanpa harus membandingkan banyak hal karena perbedaan dari semua seri hanya terletak pada desain motifnya saja. Pilih motif yang kalian suka, bayar, lalu bawa pulang helmnya. Jadi, jika kalian menginginkan sebuah helm cross dengan tingkat keamanan yang tinggi, bisa memberikan rasa nyaman ketika kalian berkendara, dan pastinya memiliki motif yang apik, maka helm GM Supercross Spirit of Racing Tracker Series sangat recommended untuk kalian miliki. Demikian, review helm GM Supercross Spirit of Racing Tracker Series dari saya kali ini, dan sampai ketinggalan video yang berikutnya. Jika kalian bersedia, berikanlah komen, klik like, dan share, serta hit subscribe di channel ini. Akhirnya kalian tidak ketinggalan berbagai review produk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton, saya Ken Porovelio, bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton,